Di awal film kita akan melihat sebuah video propaganda yang dilakukan oleh teroris bernama Burok Ansori. Ia berbicara mengenai Islam dan mengajak orang-orang untuk berjihad bersamanya. Pria ini adalah Usman, dan dua orang ini bernama Omar dan Umar. Di antara ketiganya, Subhanlah pimpinannya. Omar dan Umar sedang menunggu perintah dari Subhan untuk misi hari itu. Namun mereka harus diuji terlebih dahulu dengan membunuh seikor anak sapi. Namun ketika akan berlangsung, tiba-tiba datanglah polisi memergoki mereka. Setelah mereka tertangkap, masing-masing orang tua mereka dipanggil dan sangat terkejut ketika mengetahui jika anaknya adalah bagian dari teroris. Bahkan Subhan yang terus-menerus disiksa hingga berdarah-darah tetap tak mau memberikan informasi. Hal ini tentu membuat pihak kepolisian mencari cara bagaimana mereka mau memberikan informasi. Untuk itu salah satu petinggi meminta adakah seorang perwira yang memiliki jiwa keberanian untuk menghadapi teroris ini secara langsung. Dan inilah alur film Komando 3. Oke! Isama! Sin lalu berpindah di daerah Guru Gram, Haryana, di mana di daerah tersebut terkenal dengan kelompok um-um pekulat yang selalu melecehkan wanita di bawah umur. Hingga suatu ketika terdapat gadis kecil yang menjadi sasaran mereka karena telah berani melapor ke pihak polisi. Atas perlakuan umum itu tak ada satupun yang berani melawannya, hingga datanglah sang penolong. Ya, dia adalah Kapten Karanvirsing Dogra. Setelah selesai pemanasan dengan um-um pekulat, sang Kapten lalu mendapat telepon dari atasannya, Pak Roy, untuk segera kembali ke markas. Lalu adegan berpindah ke Mumbai, di mana Pak Roy dan rekannya memberitahu situasi mengenai teroris yang diduga akan menyerang India dalam waktu dekat. Untuk itu Kapten Karanvirsing Dogra memiliki ide yaitu bekerjasama dengan orang tua sebehan untuk supaya memberikan informasi. Namun tiba-tiba, ia membenturkan kepalanya dan langsung meninggal di tempat. Setelah itu Kapten Karanvirsing Dogra memberitahu orang tuanya atas kematian anaknya dan betapa terpukulnya ia ketika sang buah hati yang sudah lama ia rawat harus mati begitu saja. Lalu ia meminta tolong kepada Kapten Karanvirsing Dogra agar tidak ada lagi korban seperti ini. Kemudian Kapten Karanvirsing Dogra berserta tim melakukan penggeledahan dan mendapat beberapa bukti berupa video dan transaksi uang yang kesemuanya itu mengarah ke London. Lalu adegan berpindah ke London, di mana kita akan melihat si teroris yaitu Burok Ansori, ini orangnya. Ia bersama anaknya Abir sedang menyiapkan makanan untuk menunggu seseorang. Ya, orang itu adalah anak buahnya yang dinilai telah gagal karena gara-gara dia, Omar, Umar, dan Subuhan telah tertangkap. Dan karena itu Burok Ansori langsung membunuhnya di depan anaknya, serta memintanya untuk tidak menutup matanya. Atas perbuatannya itu, sang istri Zahira yang sudah tidak tahan lagi mencoba melaporkan perbuatan suaminya itu kepada polisi. Namun tiba-tiba tindakannya diketahui suaminya sehingga ia mendapatkan ancaman. Jika ia melakukannya lagi, maka ia akan mati. Beralih ke London, tepatnya di British Intelligence, seorang atasan memberitahu jika India mendapat serangan teroris dan pelakunya diduga berada di London. Untuk itu ia menugaskan Malika dan Akhtar untuk bekerjasama dengan intelijen India yaitu Kapten Karan dan juga Bavna Reddy. Kembali pada kelompok teroris di London yang sedang membahas sesuatu mengenai penyerangan di India. Salah satu rekannya bernama Taimur Han menganggap rencana Burok untuk memusnahkan India telah gagal dan memintanya untuk mengganti ke wilayah lain. Mendengar itu, ia dengan cepat mengambil pistol dan menembaknya. Setelah itu ia mengancam semuanya agar menuruti perintahnya. Lalu kemudian anak buah Burok melaporkan jika ada beberapa orang India telah masuk ke wilayah London. Dan beberapa dari mereka adalah petugas kepolisian. Di sisi lain, Kapten Karan dan timnya juga berusaha melacak si teroris melalui video yang mereka dapat. Dan disinilah masing-masing dari mereka beradu kecepatan siapa yang paling dulu menemukannya. Ketika sedang mengikuti seseorang, Kapten Karan tak sengaja berhenti di sebuah toko milik istri Burok dan anaknya. Orang yang diikutinya bernama Zaitun, salah satu anggota Burok, tak sengaja ia juga melihat Kapten Karan. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung kabur. Dengan cepat, Kapten Karan pun segera mengejarnya. Namun pada akhirnya, Zaitun mengalami kecelakaan dan langsung meninggal di tempat. Kapten Karan kemudian mengambil HP-nya untuk penyelidikan lebih lanjut. Di markasnya, Malika curiga kenapa Zaitun tiba-tiba lari ketika melihat Karan. Menurut Karan, pihak teroris sudah mengetahui keberadaannya di London. Lalu tiba-tiba seorang menelpon HP milik Zaitun. Dan Kapten Karan langsung mengangkatnya. Ia berkata jika ia akan pergi ke rumah Zaitun dan jika Anda ingin berbicara, maka temui saya di sana. Lalu segera mereka pergi ke alamat Zaitun. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para preman suruhan buruk. Akibat aksesnya itu, videonya menjadi viral. Dan dia dianggap sebagai komplotan teroris. Setelah itu, ia memberikan klarifikasi dan mengatakan yang sebenarnya jika ia sudah menemukan teroris yang ada di London. Dan akan segera menangkapnya. Setelah itu, ia mengetahui jika wanita yang bernama Zahira adalah mantan istrinya. Dan Abir adalah anaknya. Kemudian ia mengajak mereka untuk memberikan keterangan Paris terkait mantan suaminya yang ternyata adalah seorang teroris. Selesai memberikan keterangan Paris, keesokan harinya Kapten Karan berniat membawa mereka berdua kembali ke India untuk memberikan rasa aman dan juga mencegah penyerangan teroris karena terdapat anaknya yaitu Abir. Namun dalam perjalanannya, mereka dihadang seseorang yang membuat Zahira dan Abir berhasil ditangkap. Setelah itu, mereka mendapat kabar jika Burok telah menyerahkan diri dan saat ini diserahkan kepada Intelijen Inggris. Malika berfirasat jika ia tengah merencanakan sesuatu, benar saja ketika Kapten Karan menanyainya, ia hanya berkata dalam waktu 3 jam ia akan terbebas dari tempat ini. Tentu hal itu membuat Kapten sangat marah. Lalu atas hal Intelijen Inggris berkata jika Intelijen Militer telah mengambil alih kasus ini, sehingga pihaknya tak bisa berikut campur. Tempat terjadi perdebatan yang cukup menegangkan, namun akhirnya mampu diredah hingga pada akhirnya mereka berdua diminta kembali ke India dalam waktu 24 jam. Jika tidak, maka mereka berdua akan dideportasi. Lalu dalam perjalanannya, Burok meminta untuk berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat. Namun ternyata, dengan anak buahnya, ia menemui anak dan istrinya yang telah disekap di suatu tempat. Dan atas kesalahan yang dilukan istrinya, ia pun membunuhnya di depan anaknya. Akibat kematian Zahira membuat Malika dan Akhtar kembali akan membantu Kapten Karan. Lalu ia mendapat informasi jika ternyata Burok dan Intelijen Militer telah bekerja sama sehingga Burok bisa bebas, namun dalam pengawasan militer. Untuk itu, Kapten Karan berencana untuk melawan pihak militer dan meminta bantuan kepada atasannya, untuk segera melakukan backup secepat mungkin setelah ia berhasil menangkap Burok. Kemudian tim dibagi menjadi dua, di mana Kapten Karan dan Akhtar akan mencari lokasi Burok berada. Sedangkan Malika dan Bavna Reddy akan menyelamatkan Abir. Perburuan pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Setelah ia melumpuhkan Burok segera ia membawanya pergi dari London, tentunya dengan bantuan sang editor yang ciamik yang tiba-tiba datang helikopter membawa mereka ke sebuah kapal kargo di perairan internasional. Di sana Burok mengatakan jika perhitungannya tidak akan meleset, orang-orang muslim radikal yang ada di India akan melakukan penyerangan. Namun dengan tegas, sang Kapten mengatakan jika tidak semua muslim radikal, justru orang-orang seperti mula yang merusak nama agama. Kemudian ia segera menghubungkan pada atasnya jika penyerangan akan dilakukan hari ini di beberapa wilayah. Karena tak memiliki waktu yang cukup dan wilayah mana saja yang akan menjadi sasaran, Kapten Karan memiliki ide untuk memberikan pesan berupa video yang kemudian dikirimkan ke seluruh wilayah yang disinyalir akan terjadi penyerangan. Video itu berisi tentang kemanusiaan untuk saling menolong apapun agamamu. Dan ditutup dengan kata-kata jika Hindu dan Islam bersatu, maka tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Dan setelah melihat isi video itu, seluruh warga muslim beramai-ramai melindungi tempat perayaan Hindu dari serangan teroris. Hingga akhirnya muncul berita jika serangan yang diluncurkan hari ini sepenuhnya telah berhasil digagalkan oleh warga. Lalu Kapten Karan yang masih sangat emosi dengan buruk, kemudian menjecelkan granat ke mulutnya dan melemparnya ke laut. Akhirnya kini abir hidup damai dengan mengikuti sekolah militer India. Dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan, dimanapun Anda berada, demikian alur film komando ketiga. Akhirnya selesai sudah, sequel film komando 1, 2, dan 3. Semoga dapat menghibur kalian di kalah gabut dan support terus channel ini dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Papi, selaku ketua perserikatan bujangan suruh Indonesia mohon undur diri, dan salam bujangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.